jadinya ada gitu datanya kok ini astrid maharani kok nggak ada tadi tuh sampai di miss maharani gitu nah ini aku Assalamualaikum Halo semua welcome back to yanti family channel sebelumnya gimana kabarnya semoga baik-baik aja tidak kekurangan suatu apapun jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur oke sekarang aku udah habis dari migrasi dan udah mau menuju gate aku tuh gate E83 dan menuju ke sana oke lihat ini sekarang lagi sepi banget kayaknya emang beneran sepi Atau mungkin udah pada antri di sana nggak tahu tapi ini nggak begitu rame banget gitu nggak serame itu dan ini aku jujur aku males ngomong karena tadi habis nangis jujur sedih banget kayak malas juga kembali ke rutinitas habis liburan terus tiba-tiba harus kembali kuliah mikir lagi nggak apa-apa harus semangat Oh ternyata ini tuh gate 82 sekian dan aku masih 83 jadi kesana Nah sekarang aku udah ada di depan gate dan emang beneran sepi ini aku masih nunggu dan sepertinya sebentar lagi akan masuk pesawat nggak jadi sepi ternyata rame juga ini sepertinya akan delay karena aku nggak tahu kenapa dari tadi tuh nggak masuk-masuk ada sekarang sekarang udah jam sepuluh lebih dan masih hantri panjang banget masih pada berdiri tapi belum pada masuk nggak tahu kenapa a few moments later kalian harus tahu ini bener-bener bikin panik banget dari tadi tuh aku aku panik sejuk karena tadi tuh sempet pindah gate dan aku nggak denger pengumumannya itu apa karena aku pakai earphone dan udah mau take off aku pikir kok nggak take off take off nggak masuk pesawat pesawat kenapa kenapa delay gitu kan terus tiba-tiba kotak aja aku tuh tanya orang dan ternyata gate nya itu dipindah dipindah ke berapa tadi pokoknya dipindah nggak jadi E38 dan E38 itu jadinya itu ke Amerika kan kalau misalnya aku nggak tanya mungkin bekal ketinggalan pesawat karena bener-bener itu tadi tahu ke pari lari 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 dan untuk aja dibantu sama mas kafe nya masnya mas sama pramugarinya di bantu bawa barang-barang dan sekarang aku udah ada di pesawat berbari-baru aja duduk dan langsung langsung mau ini lagi pengumuman-pengumuman gitu dan ternyata aja sekarang sepi ini seatnya kosong dan semuanya nanti di milan nggak nggak ada orang yang ditunggu gitu sama orangnya karena kan aku udah cekin dan lain sebagainya jadinya ada gitu datanya kok ini astrid maharani kok nggak ada begitu sampai di miss maharani gitu kan sebuah 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 lain kali mungkin aku kalau laki minggu kip kain laki minggu pesawat mesi pesawat aku nggak akan pakai e-phone biar kedengeran pengumumannya tuh apa tapi biasanya kalau udah di depan gate itu nggak akan pindah-pindah itu jarang banget pindah-pindah gate gitu apalagi waktunya itu yang mepet gitu kan jarang banget jadinya kayak santai-santai aja nunggu orang-orang berdiri nanti ikut-ikut berdiri gitu kan tapi kok ditunggu dulu kok nggak ini bener-bener lain kali aku nggak akan pakai e-phone lagi pakai e-phone kalau udah tersawat apa nggak lagi transit di sini tujuan pagi tujuan pagi padahal ini nggak gila guys ini tuh pagi di sini jam sepuluh lima pulas tujuan pagi 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 mohon maaf banget kalau misalnya aku ceritanya tergesah-gesah atau nggak jelas karena emang beneran sepanik itu untung aja masih sempet naik pesawat karena emang ditungguin dan aku kayaknya merasa nggak enak gitu karena ditungguin kan hanya tinggal aku belum masuk pesawat bahkan tadi tuh nggak sempet bikin video saat masuk pesawatnya kan karena emang udah denger hari larian kayak panik sepanik gitu dan sekarang udah mau take off ini bismillah aja semoga selamat sampai tujuan sampai Singapura dah sampai serapa ya sampai rumah ya hamin bismillahirmanirahim bismillahirahim musik trzy 结果 subitu visi aine hari ini cuacanya cerah semoga cerah terus sampai Singapura gak ada tromboles yang begitu parah amin nah sekarang pesawatnya udah tenang maksudnya udah gak ngangin lagi udah bisa lepas sambung pengaman jadi sekarang aku mau tidur karena jujur aku sampai ngantuk karena ini tuh juga kesalahan kesalahan jadwal ini bukan kesalahan juga sih sebenarnya karena tuh dulu aku lihat di kalender akademik itu emang tanggal 98 tanggal 90-an gitu itu ujian nah ternyata aku dapat jadwal saat ujian tanggal ujiannya keluar ternyata aku dapatnya itu tanggal 15 tanggal 15, 16, 15, 15 ya itu minggu kedua dan ya sekarang oke lanjut tadi ada orang lewat aku malu kalau ada orang lewat tadi sampai mana ya pokoknya tuh sebenarnya dulu waktu pesawat tiketnya kan waktu pesawat tiket itu kan sabar waktu Agustus masih panjang banget belum tahu jadwal ujian yang pasti kan nah kalau dilihat dari jadwal kalender akademik yang semua keseluruhan angkatan itu emang tanggal 10 atau 11 gitu untuk mulai ujiannya nah ternyata aku saat jadwal ujiannya keluar yang pasti jadwal ujian yang pasti itu tanggal 15 aku dapat minggu yang kedua nah jadinya kayak aku masih ada space nih kalau misalnya dulu aku tahu kalau aku tahu kalau aku tahu bakal dapat yang kedua maksudnya dapat minggu kedua yaitu tanggal 15 mungkin aku bakal lebih lama lagi gitu tapi kan dulu aku gak tahu jadinya ya ya sekarang aku membesi telan kreis aku langsung terbang ke Indonesia supaya bisa istirahat gitu di Indonesia dan ternyata benar-benar capek banget kalau misalnya soalnya tuh takutnya itu kayak waktu UTS waktu UTS tuh juga kayak gitu kan selalu ada waktu sepin gitu waktu minggu pertama sama minggu kedua nah waktu UTS tahun semester tiga ini aku tuh dapetnya minggu pertama minggu pertama nah kan gak tahu kan jadi kayak 50-50 gitu loh itu adalah tanggal-tanggal rawan untuk ujian jadinya kayak lebih baik kan mengambil tanggal yang emang gak rawan gitu kan jadi kayaknya mau makan jadi yaudah tapi aku mau langsung makan gimana dong ini benar-benar nah ini aku dapet sandwich tadi kan aku udah makan jadi mungkin ini gak akan habis juga tapi ini tuh tumbenan adrikae ayamnya itu ada rasa dikit maksudnya ada asin-asinnya gurih gitu tumben biasanya itu hambar ini aku gak suka gak suka tomat mentah ini tadi aku udah makan ya cuman karena disini tadi masih ada program ini jadi aku gak bikin video jadi jalan-teman aku kalau misalnya kenapa kok setiap ada orang atau sama keluarga kok kayak diem-diem gitu tapi aku malu itu ngomong di depan kamera itu udah effort banget gitu aku semaksimal mungkin supaya kalian bisa nonton jalanan aku jadi gak mau dan minumnya level jus jus amal sari amal sedikit oke ini aku udah gak mau makan lagi udah habis separuh lebih sih aku udah kenyang dan juga udah daripada aku mutah untuk menghabiskan ini lebih baik kita sudah dimakannya enggak 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 berniat buang makanan cuman emang di pesawat tuh satu suap dua suap tiga suap enak cuman bisa lebihnya enak daripada mutah jadi mari kita lanjut tidur sekarang sekarang belum juga aku tidur baru merem merem doang pakai ke opa baru merem doang tiba-tiba udah mau sampai milan gini udah mulai turun udah mau landing cepet banget buset gak kerasa dan ini ngomong-ngomong suara aku kedengeran kan ya udah lebih baik kan ya daripada sebelumnya karena kan waktu rasanya saya pun dapat di cover dan aku akan berusaha untuk bikin video kain ini udah turun udah mulai turun dan ini kok kayak kaput gitu semoga gak goyang-goyang gak terboleh jajar aku sedikit sakut kalau misalnya waktu lagi itu goyang-goyang gitu lihat ini tuh makin gelap dan kalau kalian bisa ngerasain ini tuh kayak geter-geter gitu tapi aku gak setakut ikut gusi aku cuma takut tapi sedikit walaupun trombolens yang gimana itu aku percaya bahwa pesawat itu adalah adalah transportasi yang paling aman jadi bismillah irman 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 semoga ini ini landingnya mulus ya kayak gak kelihatan apa-apa biasanya kan kalau di milan cantik banget cantik gitu ini milan gak bisa lihat apa-apa nah sekarang Alhamdulillah udah sampai milan tadi aku gak sempet bikin video saat landingnya karena tadi landingnya cukup gak mengenakan tapi Alhamdulillah udah sampai milan nah ini aku di milan gak akan turun pesawat jadi nunggu di pesawat waktu cetak berding pas juga udah dikasih tau kalau gak akan turun pesawat jadinya sekarang aku nunggu tapi justru aku sedih biasanya aku seneng kalau misalnya gak turun pesawat karena emang gak menyusahkan gitu kan naik turun tapi kali ini aku sedih karena aku gak bisa connect internet kalau gak turun pesawat dan aku gak bisa ngabarin ibu aku 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 beneran mengingat tadi itu soalnya oke lanjut tadi ada pengumuman pengumuman jadi aku tuh tadi ngabarin ibu aku tapi gak bisa kekirim karena gak ada internet dan aku yakin ibu aku pasti panik soalnya tadi pihak Singapura itu telepon ya telepon papa aku telepon orang rumah kalau misalnya aku belum ada di pesawat belum naik pesawat gitu kan nah tapi tadi itu waktu ibu aku telepon aku tuh udah lari-lari yang udah padi gak sempet ngangkat jadinya kayak yaudah gitu kan terus saat aku udah di pesawat udah ngabarin nih masih gak bisa kekirim dan aku yakin aku aku pasti panik ini juga salah aku sih lain kali aku gak akan pakai earphone biar kedengeran pengumuman biar kalau ada pengumuman aku bisa langsung biar bisa langsung siap oke ini untuk pembelajaran dan ya pengalaman kalau gak gini gak akan gak akan tahu gimana-gimananya maksudnya yaudah buat pengalaman aja gitu apa sih gak tawa aku masih padik karena belum bisa ngabarin ini soalnya yaudahlah nanti sampai Singapura aku kabarin ini aku kalau misalnya mengingat kejadian tadi tuh antara gak enak karena udah ditungguin sama malu karena kok bisa bisa-bisanya gitu tapi tapi kalau gak gini juga gak akan ada cerita kan ya jadi yaudah kita ambil hikmahnya dan semoga ibuku udah dikabari pihak Singapurnya biar gak panik karena perjalanan ini tuh bakal 13 jam dan takutnya ibuku gak bisa tidur tapi yaudah yaudah semoga selamat sampai tujuan ini pesawatnya lagi dipersihin dan semoga nanti di Singapura gak pindah-pindah gate juga kapok banget aku kayaknya kalau misalnya pindah-pindah gate tahun lalu kan juga gitu kan kayak bikin panik bikin capek kita berdoa yang terbaik ya doakan ya semoga amin oke lihat sekarang cuacanya itu mendung aku paling gak suka kalau terbang dengan cuaca kayak gini kayak surem gitu gak bisa lihat pemandangan yang indah cerah gitu tapi semoga nanti gak begitu trumbulance atau ya santai gitu dan ini masih dibersihin nanti akan terbang lagi jam 1 mungkin nunggu sekitar 1 jam setengah gitu oke ini doaku gak terkabul untuk gak ada orang di samping aku nyatanya ada orang meskipun cuma satu tapi manggung gitu nanggung gitu maksudnya kayak kalau aku misalnya mau tidur nih ke bangku tengah gitu kan kayak gini kan gak enak ya gak enak sama sampingnya kesan jadi sama aja aku tidurnya kayak gini nanti aku sepanjang perjalanan akan tidur udah aku niatkan untuk tidur ini udah mau take off jadi nanti jangan kaget kalau misalnya videonya tiba-tiba udah sampai di singapura tapi nanti kalau misalnya ada sesuatu hal yang menarik akan aku video cuman mungkin akan sedikit-sedikit karena emang beneran aku mau tidur aku kurang tidur sekarang jadi ya untuk mercharge energi juga supaya nanti di singapura bisa jalan-jalan ya lagi sekarang mau tidur lagi terus akhirnya aku akan ke singapura semoga selamat sampai kejuan dan ini juajinya kebenaran 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 padahal milan tuh kalau cerah cantik banget kalau dari atas aku suka pengandangan milan dari atas apalagi di pagi hari kayak waktu saat rangkat dulu tapi sekarang lagi menduk lihat ini gak kelihatan apa-apa mataharinya pun juga mendelik padahal ini tuh kalau cerah indah karena ada pegunungan pegunungan gitu kalian kalau lihat nonton video yang waktu berangkat pasti cakep banget tahu kalau seindah itu sayang sekali ini gak ada apa-apa jadi sekarang aku mau tidur sembari ngecharge hp dan mikrofon juga oke lah see you sampai di singapura dikarenakan di luar gak kelihatan apa-apa jadi aku lihatin di sini di putih-putih itu sebenarnya itu pegunungan salju-salju gitu tapi karena gak kelihatan yaudahlah tuh yaudah sekarang beneran tidur aku bye-bye nah ini aku makan siang jam tiga ini chicken curry aku harap ini enak karena pakai nasi dan chicken curry ayam curry lihat ini udah habis tinggal sayur ini adalah kali keduanya aku makan habis di pesawat waktu itu pertama kali itu juga makanan asia dan ini kari ayam ini enak ini suapan terkait ini biasanya itu meskipun makanan asia aku gak begitu suka karena hampir tapi ini enak sedikit ada rasa dan ini tiga sayur ini sayurnya tuh gak suka berarti berarti aja ini aku gak tau apa kayaknya ini soalan sama makron aku gak tau kalau enak dimakan kalau enggak jangan selesai ayo 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 gak mau ayo 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 tadi itu aku rencananya mau tiduran seharian dan gak makan siang tapi karena aku tadi dengan Oke, kare ayam aku mau coba Saya baru-baru pertama kali dengar kare ayam di pesawat Jadi, ya, pokok ada menunya gitu Aku pengen coba dan ternyata enak Gak kerasa hari udah pagi Dan ini 30 menit lagi mungkin udah landing Udah sampai Singapura Dan semalaman aku gak bisa tidur dengan nyenyak Karena pesawatnya gak setenang Waktu aku berangkat Bener-bener kayak bentar-bentar gitu Trumbull engine harus bagai sepuk pengaman gitu Jadi gak bisa nyenyak tidurnya Sebentar lagi akan landing Cuma tinggal 5 menit lagi mungkin Masya Allah Sunrisnya cantik Bersambung Jangan lupa Jangan lupa Sampai Jangan lupa Jangan lupa bantar lagi, bantar lagi bantar lagi gak ke 5 menit ternyata ini orang-orangnya udah pada keluar tapi seperti biasa aku akan nunggu sampai akhir baru keluar ini orang-orangnya udah pada keluar tapi seperti biasa aku akan nunggu sampai akhir baru keluar oke karena aku udah sampai dan ini aku mau turun videonya aku stop disini, aku lanjut nanti jalan-jalan di bandara singapura entah itu mulia apa atau cari apa oke see you di next video jangan lupa like, comment, dan subscribe bye-bye bye-bye Sub indo by broth3rmax